Diaman Peter, bagaimana ini semua bisa terjadi nak dan apa Aileen baik-baik saja, bagaimana keadaannya sekarang, Mami tidak sempat melihatnya karena dilarang menemui Aileen oleh kedua bodyguardnya, apa kamu tahu apa yang terjadi padanya, apa dia baik-baik saja, tanya Tamara yang sangat khawatir akan putrinya itu. Peter menatap heran ke arah Tamara, Mami hanya bertanya tentang kondisi Aileen saja, kenapa Mami terlihat begitu khawatir dengan Aileen, eh tidak Mami kan bisa melihat sendiri bagaimana luka kamu dan tentu saja Mami mengkhawatirkanmu juga, tapi Aileen, Aileen baik-baik saja Mie dan kandungannya juga baik-baik saja, Hah? Apa katamu? Memangnya Aileen sedang hamil? Mami tidak menyadarinya Menyadari apa? Tanya Tamara Rang Iya Mie, Aileen sedang hamil saat ini dan mereka baik-baik saja, aku benar-benar melindunginya Kamu memang putra Mami yang terbaik, terima kasih ya karena kamu sudah melindunginya Iya Mie Oh iya Mie, panggil Peter Iya Peter mencintai Aileen Mie Iya Mie tahu, kamu memang mencintai Aileen sejak dulu karena dia adik kesayanganmu saat di pantai asuhan kan? Bukan Mie, Peter mencintai Aileen sebagai sosok wanita yang benar-benar Peter cintai Tapi Peter terlambat Mie karena dia sudah menikah saat ini dan Mami tahu siapa suami Aileen? Dia Regan Mahesa Bagaskara Mie, sosok yang terkenal sangat dingin seakan tak tersentuh Apa hidup Aileen akan bahagia bersama laki-laki seperti itu Mie? Bahkan dia tidak pernah melindungi Aileen Tapi akan lebih baik jika kita mencoba untuk berpikiran positif Apakah kamu pernah melihat Aileen murung atau bersedih karena Regan? Sepertinya keduanya memang berhubungan baik dan bisa saja mereka memang bahagia Mereka Regan tidak mungkin melepas tanggung jawabnya dalam melindungi Aileen Kamu tahu sendiri kan? Kalau hubungan mereka itu belum banyak yang tahu Publik juga belum mengetahui status keduanya Dan mungkin itulah alasannya Kenapa Aileen selalu saja bersama dengan bodyguard saat dia pergi Regan orang yang sangat dikenal oleh banyak orang Peter Orang tentu saja akan bertanya-tanya jika Regan ketahuan pergi dengan Aileen Kita tidak berhak mencampuri urusan mereka berdua Mungkin juga mereka memang tidak ingin kebahagiaan yang terjadi di dalam rumah tangganya Tersebar luas dan menjadi konsumsi publik Menurut Mami kita benar-benar tidak tahu apa tentang mereka Jelas Tamara Lalu kenapa mereka tidak kunjung mempubliskan hubungan mereka Mie? Bukankah itu akan jauh lebih baik? Atau memang sebenarnya Regan sengaja menutupi untuk kebaikan dirinya sendiri? Asal Mami tahu ya Aileen sempat mengatakan jika ia tidak akan sering-sering bertemu denganku lagi Aku tahu bahkan sangat tahu jika itu pasti ulah Regan Yang menyuruh Aileen agar menjauhiku Bukankah tidak seharusnya Aileen menjauhiku Mie? Aku kenal Aileen duluan dibandingkan dirinya Peter Regan pasti mempunyai maksud baik kok Katamu Aileen sedang hamilkan Mungkin Regan hanya tidak ingin Aileen kelelahan Karena kamu dan dia hampir setiap hari bertemu Regan pasti bermaksud membuat Aileen menjauhmu sepertinya Tapi dia hanya ingin kembali ya sewajarnya dan bertemu saja Kamu laki-laki dan Mami rasa kamu jauh lebih paham perasaan seorang laki-laki saat mengizinkan wanitanya pergi menemui laki-laki lain Tapi aku kakaknya Mie Tadi kamu bilang apa? Kamu mencintai Aileen sebagai wanita yang kamu cintai Apa itu masih pantas jika kamu menganggap dirimu sebagai kakaknya? Jangan ada alasan sebagai sebuah alasan besar kamu untuk terus bertemu setiap saat dengannya Kenapa Mami malah membela Regan? Apa Mami tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini? Mami mengerti perasaanmu Hanya saja kamu harus bisa mengendalikan perasaanmu itu Aileen sudah menikah Peter Mereka akan segera memiliki anak dan tak seharusnya kamu berkata jika Aileen akan jauh lebih baik jika menikah denganmu Ada apa dengan Mumi? Bukankah dulu Mami sangat mendukungku untuk bersama Aileen? Bahkan Papi juga mendukungku kok Kenapa sekarang Mami malah ada di pihak Regan? Tanya Peter Itu karena Mami dan Papi tidak mengetahui jika Aileen sudah menikah Jangan jadi perusahaan kebahagiaan orang lain Peter Kamu tetap bisa menyayangi Aileen sebagai adikmu Tanpa harus merusak semua keadaan yang sudah terjadi Istirahatlah jangan terus membahas hal ini Tunggu sebentar Mui Aku mengingat ucapan Aileen tadi Ucapan apa? Tanya Tamara Dia bilang salah satu alasannya dia tidak bisa membalas perasaanku itu karena orang tua kita sama Dek Jelas-jelas itu semua tidak mungkin kan Mui Orang tua kandungku sudah meninggal sebelum Aileen datang ke dalam hidupku Lalu aku juga tidak dilahirkan dari orang tua kandung Aileen pastinya Kenapa Aileen mengatakan jika orang tua kami sama Dan secara tidak langsung membuat kita sebagai kakak adik yang sesungguhnya Aku tidak mengerti nih Alasan dia itu sangat tidak masuk akal Harusnya dia memberikan alasan yang lebih bisa diterima dan masuk akal saat menolak cintaku Apa aku sudah boleh menceritakan semuanya? Tapi saat itu Aileen melarang agar aku tidak menceritakan masa lalunya kepada Peter Gumam Tamara yang bebang Peter Peter masih belum bisa merelakan Aileen untuk Regan Mi Peter yakin Aileen tidak bahagia bersama Regan Aileen hanya akan hidup tertekan Karena harus terus menerus menyembunyikan status hubungan mereka Untung Tamara mulai muak dengan semua yang dikatakan oleh Peter Sudah hentikan Peter Kamu lebih baik istirahat cepat Mami akan siapkan makan malam untukmu dan juga papimu Mami tenang aja Aku akan memperjuangkan Aileen Agar cita-cita kalian yang menginginkan kami bersama bisa terwujud Astaga Peter Kami sudah tidak menginginkan impian itu Jadi jangan pernah sekali-kali berpikiran untuk membuat keduanya berpisah Atau kamu akan menyesali segalanya Mami sudah bisa keluar sekarang Aku sudah tidak perlu bicara dengan Mami lagi Aku tahu apa yang sebaiknya aku lakukan Tamara menghala nafasnya dan beranjak keluar dari kamar Peter Semenjak pertangkarannya kemarin saat di rumah sakit Regan hanya berdiam diri di kamarnya seperti orang yang putus asa Bahkan ia belum bisa tidur hingga pagi karena terus terbayang-bayang dengan penyebab pertengahan mereka berdua kemarin Ya lagi-lagi Regan memilih menghindar dari Aileen untuk beberapa saat dan tidur di ruang tamu Kawar tamu Tok-tok-tok Permisi tuan Bibi hanya ingin mengantarkan mus harapan Ujar Bimina Bimina menatap Aileen yang kini berdiri di tempat di sebelahnya Sambil menatap pintu kamar yang di dalam sana sudah ada Regan Ketuk lagi B Bisi Aileen Aileen berbicara tanpa suara dan untung saja Bimina mengerti maksud ucapan Aileen karena melihat gerakan bibir Aileen Bimina mengangguk dan kembali mengetuk pintu kamar tersebut Tok-tok-tok Tuan Regan Panggil Bimina Nanti saya akan keluar B Sekarang lebih baik tinggalkan saya saja dulu Dan ajak wanita yang bersamamu itu agar menjauh dariku B Karya Regan dari dalam kamar Baik Tuan Aileen terdiam karena Regan mengetahui jika ia kini sedang bersama Bimina di depan pintu Bimina menatap sendu ke arah Aileen yang sudah tampak berkaca-kaca menahan tangisannya itu Aileen langsung berjalan cepat menuju kamarnya Ada masalah apa lagi di antara mereka berdua Guma Bimina menghala Bimina menghala nafas pelan dan berjalan kembali menuju dapur Kali ini Bimina meletakkan sarapan Aileen yang sudah tersedia di meja makan dan nampan untuk membawanya ke kamar Kini Bimina sudah berdiri di depan pintu kamar utama Regan Aileen dan juga Aileen Tok 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 Nona apa bibik boleh masuk ke dalam Nona harus sarapan Pergilah bi jangan ganggu aku dulu lagi pula aku sedang tidak mood sarapan Tapi Nona tidak mau bi aku tidak mau Teriak Aileen Baiklah Nona jika sudah merasa lapar cepat makan ya Nona Bimina permisi dulu Bimina langsung turun menuju meja makan dan saat baru sampai di ujung tangga Bimina menghentikan langkahnya saat Regan menatap datar ke arah Bimina Tuhan tunggu sebentar Tuhan silahkan duduk dulu saja biar bibik siapkan kembali sarapannya Regan melirik pintu kamar utamanya yang masih tertutup rapat itu Lalu kembali menata Bimina yang masih membawa nampan lengkap dengan sarapan untuk Aileen Apa wanita itu kembali keras kepala bi? Katanya sedang tidak mood makan Tuhan Kemarikan makanannya bi Bimina pun memberikan nampan berisi makanan itu kepada Regan Dengan langkah lebar Regan menaiki anak tangga menuju kamarnya Dan tanpa mengetuk pintu, Regan langsung menekan beberapa koda di pintu tersebut Agar tetap bisa terbuka meskipun dalam kondisi terkunci dari dalam Ceklek! Regan menatap Aileen yang berada di bawah gulungan selimut itu Ia melangkahkan kakinya mendekati Aileen dan meletakkan nampan di atas nakas sebelah tempat tidur Aku sudah bilang kan Bi, aku tidak ingin sarapan Bangun Aileen menyingkap selimutnya dan langsung duduk saat mendengar suara Regan Sayang, panggil Regan Cepat makan Aku Anakku butuh makan Jangan buat aku semakin membencimu Aku tidak ingin dia kenapa-napa Karena keegoisanmu Aku tidak akan menyuruhmu untuk menangis Cepat makan sarapanmu Aileen menatap wajah Regan dengan tetapan sedihnya Sementara Regan sejak tadi terus mengalihkan pandangannya Kenapa kamu masih diam ha? Mau menunggu sampai kapan? Cepat habiskan sarapanmu Jika kamu tidak lapar, aku tidak mempermasalahkannya Tapi di dalam sana ada darah dagingku yang sedang berkembang Jadi Brok Aileen langsung memeluk tubuh Regan Maafkan aku, percayalah padaku Itu hanya sebuah Sudahlah, aku sedang tidak ingin kasar padamu Aku tidak ingin kelepasan bertindak kasar yang bisa saja membahayakan anakku nantinya Jadi cepat lepaskan pelukanmu Regan Cepat lepaskan atau aku akan benar-benar membencimu selama hidupku Sontak saja Aileen langsung melepaskan pelukannya saat mendengar ancaman Regan yang lengkap dengan nada suaranya yang begitu dingin dan juga tegas Aku masih jijik denganmu Aku masih jijik denganmu Jadi jangan pernah menyentuhku lagi setelah kamu berhasil disentuh oleh lelaki lain Aileen Memejamkan kedua matanya sambil meremas bed cover yang masih menyelimuti kakinya Hatinya seakan tersayat seperti baru saja ditusuk oleh sebuah pisau tajam Benar-benar berdesir peri mendengar ucapan Regan barusan Aku minta maaf Untuk apa kamu minta maaf? Bukankah kamu menikmati tindakannya? Jadi tidak perlu minta maaf padaku Lakukan saja jika itu membuatmu bahagia Asal kamu tetap menjaga baik kandunganmu Hanya itu permintaan terakhir kepadamu Jaga dia Karena dia ada di dalam tubuhmu Mungkin jika bukan di tubuhmu Itu akan jauh lebih baik Karena aku tak yakin kamu bisa melindunginya Menjaga dirimu sendiri saja Kadang kamu ceroboh Tidak Jangan bicara seperti itu Itu menyangkitkan kan kata-katamu Kata-kataku tidak semenyangkitkan tindakanmu yang kamu anggap wajar itu Sudahlah cepat makan Aku sangat malas berbicara lama-lama denganmu Sungguh sangat muak rasanya Aileen menggelengkan kepalanya Aku minta maaf Aku tidak berniat untuk diam saat kapitan menciumku Aku sudah mencoba mendorongnya Aku benar-benar tidak menikmatinya Aku Hentikan Jangan pernah sebut nama lelaki itu kembali di hadapanku Aku tahu kamu sangat marah Tapi aku benar-benar minta maaf Aku janji tidak akan berhenti mengatakan janji jika kamu sendiri yang selalu mengingkarinya Dan berhenti menjelaskan karena aku sudah tidak percaya lagi dengan ucapanmu Semuanya hanya omong kosong dan aku membenci diriku sendiri karena pernah memberikan kepercayaan penuh padamu Padahal saat itu kamu pernah menghancurkan kepercayaanku Tapi kenapa aku dengan mudahnya memberikan kepercayaan kepadamu lagi Aku memang bodoh Jangan bicara seperti itu Aku mohon Aku benar-benar bingungnya padamu Kamu sebenarnya ingin bagaimana Sungguh aku lelah menghadapi sikapmu Seakan disini hanya aku yang terus mengalah dan berjuang Aku sudah mencoba menuruti semua keinginanmu Dan rela menahan diriku agar aku tidak egois Karena aku tidak ingin kamu merasa terkekang atau tertekan saat hidup bersamaku Sebenarnya hatimu itu mencintaiku tidak? Aku rasa tidak Kamu memang tidak pernah mencintaiku Di saat aku sudah berusaha keras membuka hatiku kembali untuk seorang wanita yaitu kamu Tapi kenyataannya aku tak mendapatkan balasan atas perasaanku Aku sudah pernah mengatakan bukan Kalau kamu sudah bosan Katakan Katakan padaku Aileen Bentar Regan Jangan karena aku diam saja dan membiarkanmu Kamu jadi bertindak seenaknya kepada aku Aku tahu Apa kamu tahu Aileen? Aku sudah sangat mencoba bersabar menghadapi sikapmu itu Tapi ternyata kesabaranku terbuang sia-sia Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan emosiku Tapi ternyata usahaku tidak dihargai Aku mati-matian menahan rasa cemburuku Saat kamu bersamanya Tapi dengan enaknya kamu bilang jika aku berlebihan karena cemburu Aku memiliki perasaan Aileen Tolong sedikit saja mengerti dan memikirkan perasaanku Kalau kamu memang ingin bersamanya Dia menatap Regan dengan air mata yang terus mengalir Ia tetap tidak sanggup menjawab setiap ucapan demi ucapan yang Regan lontarkan Mungkin kamu memang ditakdirkan untuk bersamanya Aku akan mencoba merelakanmu bersama Peter Memang seharusnya dia bukan yang menjadi teman hidupmu Bukan Maaf karena aku sudah terlalu memaksa dirimu menikah dan hidup denganku Maafkan aku jika selama ini Kamu tersiksa dan tidak bahagia Mungkin Peter memang jauh lebih sempurna dan bisa membahagiakanmu Tidak seperti aku Yang selalu menuntutmu agar tidak dibanta dan melarangmu ini itu Sungguh aku minta maaf Aku tidak bisa melepaskanmu saat ini Karena kamu sedang mengandung anakku Tapi pegang janjiku Aku akan segera melepaskanmu di saat kamu telah melahirkan dia ke dunia Kamu tidak perlu susah payah merawatnya Biar dia aku dan keluarga ku yang akan merawatnya Kamu Cukup Regan Hentikan Sudah cukup bicaranya Aku tidak sanggup lagi mendengarnya Hatiku juga sakit mendengar kata-kata yang kamu ucapkan Regan memejamkan matanya sejenak Habiskan sarapanmu Aku sadar aku egois Maaf karena aku tidak pernah mengerti perasaanmu Maaf jika menurutmu Aku selalu bertindak seenaknya Sejak dulu aku tidak pernah bermaksud seperti itu Aku tidak menunggunya lagi Semenjak aku bertemu lagi denganmu Aku bahkan sempat tidak memikirkan Kak Peter lagi Karena aku pun juga sedang berusaha untuk mencintaimu saat itu Dan kamu berhasil Kamu berhasil membuatku jatuh cinta terhadap personamu Kamu berhasil memilikiku seutuhnya kan Aku mohon jangan seperti ini Tarik janjimu itu dan aku benar-benar minta maaf Ini salah paham Dan aku hanya mencintaimu Aku Sarapanlah aku permisi dulu Aileen langsung menahan tangan Regan Yang berniat beranjak berjalan keluar dari kamarnya Tidak Ganku mohon Jangan kembali mengabaikanku Aku minta maaf sayang Maafkan aku 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 sungguh mencintaimu Regan Aku tahu apa yang kamu utara Maka perasaanmu itu hanya sebuah kebohongan Sikap dan tindakanmu sama sekali tak menunjukkan Jika kamu mencintaiku Namun dengan bodohnya aku berusaha Percaya dan bertahan Karena hanya tidak ingin kamu terluka Untuk apa coba Bukankah tidak ada gunanya Aku mempertahankanmu Regan melepaskan tangan Aileen Dan yang mencekal tangannya Jika aku tahu kamu tidak memakan saramanmu Mungkin akan jauh lebih baik bagimu Jika dia tidak lahirkan Ujar Regan menunjuk perut buncit Aileen Sekarang tersalah kamu saja Aku lelah sekali menyeruhmu Regan pun melangkahkan kakinya keluar dari kamar Bersambung